Cari pesantren yang benar Pesantren pun sekarang Pesantren Yang sudah terpapar radikal Kata Pak Jendral Boyi Rafli PNPT 198 pesantren Terus saya telpon Pak Kurangku, luwi ku Luwi, ternyata saya baca Az Zaitun belum masuk Yayasan Ali Abi Talib Surabaya Ampel belum masuk Pak Boyi kurang Masih kurang Ini Pak ya Yang paling jahat Namanya Angsoruddaulah Itu paling jahat Kita ini kafir semua, kita ini Boleh membunuh Kita semua, walaupun kita orang Islam Karena kita menerima Pancasila Kita ini mengikut tohut Harus dibunuh Halal darahnya Masjid pun boleh dibom Bunuh orang di masjid pun boleh Namanya apa itu namanya Ansoruddaulah Yang mending sedikit Rada mending titik Ansorudtawhid Abu Bakar Bashir, Amrozi, Amrozi, Aligoparno, Samudera, Muklas Non-Muslim Non-Muslim halal darahnya Gereja, wihara, pura Hancurkan Tapi orang Islam jangan Orang Islam gak boleh Ngebom masjid gak boleh Tapi ngebom gereja Harus malah Dan apa namanya Ansorud Tauhid Nah Rada mending maning Salafi Rada mending maning Wahabi Rada mending radikale Rada mending radikale Muga-muga di Indramayu Tapi sana sih Aduh Multazam Sama-multazam Sama-multazam Muazzam Muazzam Kedungungungu Teroris Masya Allah Wah Kedungungungu Gaya banget Kedungungungu Teroris Gaya banget Ya Allah Jadi jangan-jangan Si Sakruddin juga Jangan-jangan Saya minta pada Kepolisian Sekarang dari Polda Coba Cari apa itu Jaringan teroris Atau sekedar Perlaku sendiri Mentok disitu Berhenti di Dia Atau ada jaringan Yang ada yang nyuruh Ada organisasinya Itu jangan-jangan Itu sangat bahaya Kalau ada yang nyuruh Kalau hanya dia sendiri ya Ya sudah lah Hadirnya saya hormati Jadi Tantangan kita Di samping Sekularisme Liberalisme Juga radikalisme Dan terisme Di mana-mana Dunia ini Al-Qaeda ISIS Jabhatun Nasrah Muhajirin Itu namanya Yang lu Internasional Takfiri Jihadi Itu yang Nama internasional itu Jama'at takfir Wal hijrah Yang dibentuk oleh Sheikh Syukri Ahmad Mustafa Dari Mesir Tahun 69 Itu cikal bakalnya Isis Mengkafirkan semua orang Namanya Takfir Wal hijrah Isis pendirinya Namanya Mus'ab Zarkowi Pendiri Isis itu Anak Jordan Tapi tinggalnya Di Tel Afif Israel Aiman Zawahiri Yang ada di Kavir Sudah mati sekarang Yang dulu pernah Menggemparkan dunia Dari Afganistan Itu juga takfiri Jawa takfir Wal hijrah Eh Kedungung Berketinggalan Hebat Mudah-mudahan Cijibaya Cijibaya mudah-mudahannya Hadirnya Saya hormati Dah Kembali Pendidikan Begitu salah pendidikan Akibatnya fatal Ayo Gampangannya Contoh Gampang Gampang Wonsing korupsi Pejahat Pejabat Korupsi Wong pinter Tawang bodoh Ada yang salah Dalam sistem pendidikan Kadang-kadang Penjahat juga Pinter-pinter Teroris juga Pinter Azari Nur Eh Coba Azari Dokter Azari Nur Top Itu orang pinter Kaya lagi Pendidikan yang salah Oleh karena itu Hati-hati Anak-anak kita Mari kita jaga Kita bimbing Kita didik dengan Yang benar Dipesantrenkan Cari pesantren yang benar Pesantren pun sekarang Pesantren Yang sudah terpapar radikal Kata Pak Jendral Boyi Rafli BNPT BNPT Pesantren Terus saya telpon Pak Kurang Luwi Luwi Ternyata saya baca Az-Zaitun Belum masuk Yayasan Ali Abi Talib Surabaya Ampel Belum masuk Pak Boyi Kurang Masih Masih kurang Jadi menurut Data BNPT Komjen Boyi Rafli Pidator Atau pemaparan Di DPR Pesantren Radikal Ada 198 Menurut saya Lebih dari itu Hati-hati Pesantren Anak Hati-hati Jelas-jelas Jelas-jelas Pesantren Anak Jelas Kempek Babakan Buntet Gedongan Laman Radangetan Tegarejo Lasem Lirboyo Jelas-jelas Jelas-jelas Ajar lulus pesan Aneh-aneh Aanyaran Aanyaran Jelas-jelas Bagaimana Manfaat Arjawin Angun Jelas-jelas Warisanya Ulama-ulama Kibar Nizam Awliya Ulama-ulama Besar Kaya Shatori Kaya Abbas Kaya Amin Babakan Cuan Ingin Kaya Harum Kemper Kaya Said Gedongan Jelas Keulamaannya Itu saja Lirboyo Dan seterusnya Setelah Kanjeng Nabi Mengajarkan Ilmu Pada sahabat Satu lagi Belum cukup Belum Wal Hikmah Sudah Beribadah Baca Quran Punya Karakter Punya Akhlak Punya Skill Punya Ilmu Pengetahuan Sarjana Doktor Kemudian Mempunyai Wisdom Mempunyai Akhlak Mempunyai Hikmah Nah Torek Torek Ini Rada Rada Hati Itu Kaya Wadah Setiap Hari Mendapatkan Khawatir Bisikan Anampat Anampat Khawatir Khawatir Ilahiyah Pasti Isinya Hidayah War Rashad Khawatir Malakutiyah Isinya Ilmu Khawatir Bisikan Dari Malekat Ilmu Bisikan Dari Allah Hidayah Bisikan Menekat Ilmu Khawatir Syaitoninya Bisikan Yang Buisi Siapa Menggoda Menggelitik Mengganggu Yang Paling Jahat Khawatir Nafsaninya Bisikan Hawa Nafs Ayo Ajak Kalah Ayo Ajak Kalah Kekal Kalah Ajak Kalah Lawan Ayus Dorongan Hawa Nafs Kenapa Kan Berhasil Isin Berhasil Kenapa Kan Sukses Isin Kenapa Anak Tanga Lulus Anak Isin Lulus Kenapa Kan DPR Isin DPR Sebenarnya Ini namanya Bisikan Hawa Nafs Khawatir Nafsanya Dosa Apa Dosa Ini Jari Ngaji Ihyan Dosa Lui Gede Tenimbang Dosa Lahir Contoh Tapi ini Ajadi Gampang Akun Ini Contoh Ajadi Gampang Akun Ya Wong Zina Terus Terusan Zina Terus Masa Wong Nginum Marak Nginum Terus Bli Madeg Taman Anam Andege Mata Terus Masa Terus Terus Anam Andege Tolik Anad Getun Wong Lakoni Mata Ini Wong Zina Ada Penyesalan Ngerasa Salah Tapi Wong Hasud Takabur Fitnah Adawa Bagdha Suudhan Tujub Sumah Ria Anam Andege Masa Hasud Lengumah Hasud Latar Hasud Masa Taklim Hasud Ya Takabur Tapi Coba Ini lagi Maka Anam Bli 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 Betul Bli 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 Takabur Hasud Suudhan Bli 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 Lagi Suudhan Hikad Dendam Adawa Permusuhan Bagdha Kebencian Takabur Sombong Anam Bli Lagi Ngajil Anam Bli Nah Itu Oleh karena Itu Menurut Ahli Hakikat Menurut Ulama Muhaqikin Dosai Wong Takabur Hasud Hikad Adawa Bafuta Lui Gede Tenimbang Dosai Wong Zina Mateni Wong Nginum Marah Kenapa Karena Zina Toba Gampang Rasa Salah Tapi Bakal Hasud Rasa Salah Benih Isus Bener Kan Salah Paham Boten Ini bukan berarti Saya Meremehkan Dosa Zina Tidak 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 Jare Ulama Khawas Pengajian Wisduur Jadi Mari Kita Masih sakit Pak Lagi Setengah tidur Di kamar Ada orang Lima Saya Pak Muehman Iskandar Pak Sefolo Yusuf Pak Wisnu Dulu Pengusaha Ketua Golkar Jawa Tengah Yang Kelima Pak Cakler Berdaya Mantan Menteri Koperasi Almarhum Ya Lima Orang Kita Bisik Bisik Ngobrol Pelan Pelan Nungguin Gustur Tiba Tiba Gustur Duduk Tiba 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 Jagong Mengko Aku Dadi Presiden Nanti Saya Jadi Presiden Kita Orang Lima Ini Kaget Gustur Konslet Ternyata Bukti Dari Mana Itu Dari Mana Itu Dari All Sampai Sampai Ngerongok Kenang Bola Gustur Buta Melihat Gustur Buta Gak Lihat Hanya Mendengarkan Bola Perancis Kalau Sepanyol Baru Mula Iman Nanti 1-0 Perancis Menang Betul 1-0 Perancis Menang Hanya Mendengarkan Walhasil Itulah Hikmah Sayyidina Umar Suatu Ketika Dapat Surat Dari Gubernur Mesir Amr Bin As Isinya Surat Begini Wahai Khalifah Amir Muminin Sungai Nil Di Mesir Itu Satu-satunya Sungai Di Benua Afrika Ini Hanya Satu Sungai Di Seluruh Afrika Itu Sungai Nil Di Mesir Dulu Kalau Pasurut Airnya Asat Surut Berarti Minta Tumbal Tumbanya Perempuan Gadis Cantik Dipakai Perhiasan Lengkap Dibuang Nanti Airnya Datang Dia Hanyut Minta Tumbal Jaluk Wadal Jaluk Wadal Nah Sekarang Bagaimana Sekarang Lagi Surut Bagaimana Sikap Kita Sayyidina Umar Ambil Kertas Ambil Pulpen Bismillahir Rahmanir Wahai Sungai Nil Kali Disurati Sungai Disurati Wahai Sungai Nil Ini Wonten Sejarah Wonten Bukan Karangan Pulau Kalau Kamu Mengalirkan Air Lillahi Ta'ala Mengalirlah Tapi Kalau Kamu Mengalirkan Air Karena Ingin Tumbal Perempuan Cantik Gak Usah Ngalir Kami Tidak Butuh Kamu Kami Gak Butuh Air Gak Usah Ngalir Kalau Kamu Ingin Tumbal Nih Dibawa Ke Mesir Dibuang Ke Sungai Sana Dibawa Ke Mesir Datang Air Tidak Pernah Surut Sampai Sekarang Itu Karamahnya Sayyidina Umar Orang Ahli Hikmah Moga Semuanya Ahli Jamaah Tarekot Shadiliyah Tahta Irsyad Isrof Kiai Farid Mudah Semuanya Ahli Hikmah Insyaallah Semuanya Min Ahl Khair Semuanya Orang Baik Baik Bukan Hanya Mendapatkan Ilmu Tapi Mendapatkan Hikmah Cekap Semantan Mawon Muga-muga Manten Faidai pun Terakhir Kesimpulannya Apa yang Saya Katakan Kesimpulannya Bahwa Agama Islam Itu Agama Yang Membangun Peradaban Membangun Membangun Kemajuan Membangun Akhlak Membangun Ketertiban Membangun Kita sadar Kesadaran Kita ini Bermasyarakat Itu agama Islam Bukan hanya Perintah Sholat Puasa Zakbut Itu ya Pasti Sholat Ya Pasti Sholat Ya Haji Umrah Baca Quran Tapi juga Membangun Ketertiban Masyarakat Memerentahkan Islam Agar Masyarakat Tertib Tertib Undang Saling Menghormati Saling Akurukun Saling Menyupat Saling Mendukung Untuk Kebaikan Agama Islam Berarti Membawa Peradaban Membawa Kebudayaan Akhlak Yang Mulia Santri Hormat Pada Kiai Rakyat Hormat Pada Penguasa Semuanya Itu adalah Merupakan Kebudayaan Namanya Budaya Mari kita Jadikan Masyarakat Indramayu Tegal Mulia Masyarakat Yang Berperadaban Dan Berbudaya Muthaqaf Dan Mutahadir Dalam bahasa Arabnya Insya Allah Ajangin Sin Sin Aken Anak Seindonesia Manjing Berita Muazzam Kedungungan Teroris Ini Sin Sin Aken Ajang Sin Masya Allah Tegal Mulia Terkenalnya Kayak Kuun Terkenal Juara Baca Kitab Seindonesia Juara Pidato Bahasa Arab Juara Pidato Bahasa Inggris Juara Badminton Juara Apalah Juara Masak Juara Menjahit Bangga Saya Juara Menjahit Dari Ibu Perempuan Dari Tegal Mulia Bangga Saya Juara Masak Juara Badminton Misalkan Perempuan Dari Kedungungu Wah Bangga Bangga Juara Teroris Jangan Lagi Insya Allah Insya Allah Cukup Sampai 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 M.... Terima kasih.